1, 2, 3, 4 Sama nyanyi atas Bagaimana suaranya Sudah lama aku menunggu Saat-saat seperti ini Cuma di dalam kirama lagu Melepas rindu hatiku Aku pun juga demikian Seleponkan kata hatimu Nada musik telah dimainkan Mari bersama kita nyanyikan 1, 2, 3, 4 Selanjutnya bagi saatnya Kita nyanyi bersama-sama Sejahtera lah mereka Nyanyikan dalam lain hidupnya Engkau sahabatku Menghibur isi dunia Engkau sahabatku Yang selalu menghibur mereka 1, 2, 3, 4 Setelah dibangkit ke saatnya Kita nyanyi bersama-sama Sejahtera lah mereka Yang cinta dalam hidupnya Engkau sahabatku Menghibur isi dunia Engkau sahabatku Yang selalu menghibur mereka Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Happy New Year Selamat tahun baru Happy New Year Terima kasih Oke Happy New Year Karena apa kita menyanyikan Happy New Year Untuk sahabat-sahabat semua Yang ada di Indonesia Dan juga seluruh dunia Bahwasannya pada malam hari ini Adalah spesial malam tahun baru Oke Kita akan menyapa dulu Penonton yang ada disini Ini kalau saya lihat Membawa spanduk Ya Ini dari Wah hebat sekali ya Ini pakai net Telepisi masa kini Oke Karena Lampung sekarang Udah mengudara Ya net TV Udah ada Dari Madrasa Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung Di bawahnya ada We love Ini talk show I love you too Thank you Terima kasih Oke Kalau begitu kita langsung saja Pening buat pemirsa di rumah Juga sudah menunggu Di malam tahun baru ini Tapi sebelumnya kita akan Memperkenalkan dulu Ini ada beberapa orang Yang suka meniup Meniup apa dia Meniup trompet Masa meniup Ayam Ya ada lima orang Tergabung dalam Section Apa section apa Apa namanya Brass section Brass section Tukup tangan buat mereka semuanya Mungkin ini Grupnya Brass section Dan mungkin kita akan Kolaborasi Kita bertiga mau bikin grup Namanya Brass Merah Makan Brass Merah itu untuk kesehatan Oke Aduh 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 Tahun baru Mesti gelpak lepok aja Bisa 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 Coba Bagus ya Bagus ya Trompet 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 Itu Bisa Coba Bapak Main Lu juga main Tete 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 Lu apaan itu Trompet Trompet Nggak ada yang begitu Trompet Terusat Trompet Tete 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 Pada banjir Pada banjir Bagus kamu Oke gue pemirsa dirumah Gini kembali lagi di tahun baru yang ini Mudah-mudahan kita serba baru Bukan berarti baju baru, celana baru Atau rumah yang baru Tapi mungkin akidah kita lebih baru Luar biasa sekali Buat pemirsa Di tahun baru ini Kita masih berjumpa bersama saya Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah tidak magang lagi Saya sudah diangkat menjadi Host seumur hidup di Net TV Silahkan menepuk tangan Masih bersama saya tentunya Mamat Gading Gajah Dan juga konsultan host kita Hasan Belang Dan juga teman saya Maman Taring Bagu Kita berjumpa lagi Di Ini Tolan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagu-lagu kalian juga masuk di situ ya? Iya, ada 3 lagu baru dari CGR. 3 lagu baru dari CGR ya? Uh, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih juga terlalu tinggi kayak gitu-gitu, jadi mesti cari nada yang pas kalau buat nyanyi. Ada yang protes nggak dari fans gitu? Kok suaranya gede sekarang mah gitu? Enggak sih. Enggak ada ya? Tapi bisa lagu aja ada perubahan. Kalau dulu kan misalkan mainnya di E, sekarang di D, turun satu. Oh iya, karena rendah suaranya. Om suaranya udah berubah suaranya? Saya berubah, kemarin jadi hulek. Bukan suara dong? Bukan suara badan juga? Suara ngebas, kalau saya mah suara ngebas bisa, suara kecil bisa. Suara kecil sih gimana om? Suara hatinya. Tapi kalau Aldi katanya kalau tampil, D, harus pakai kaca spion. Hei, kaca mata. Oh iya. Wah, lu salah liat ya? Kenapa? Enggak, kadang-kadang aja kalau misalnya dari wardrobe ngasih kaca mata, pasti pakai kaca mata. Oh berarti nggak harus dong ya? Nggak harus. Buat Kiki nih, Kiki. Ya om. Nah, ini katanya dengar. Kan nggak lu sangka bolor? Kiki, Kiki. Dia mau dengar. Jangan belum ngeliatku, apakah dia mau tanyain. Kiki nyari ada di mana orangnya. Iya. Kiki dengar-dengar lagi mendalami saat ini latihan sinden. Hei, lagi di mana sih? Ini jantinya. Ini bener nggak rumah masih di Reni Jaya? Pak Mulang, Pak Mulang. Pak Mulang. Masih? Kita mau siapin. Nah, ini rumahnya di Pamulang. Nah, inisiatif aja lah. Tapi nih buat kalian bertiga ini, cara menjaga kekompakan kalian ini kan masih panjang ya perjalanan sampai dewasa nanti. Gimana ini caranya? Ada kiat-kiat khusus nggak untuk menjaga silaturami? Komunikasi sih paling penting. Komunikasi. Setiap hari komunikasi gitu. Ngobrol. Kita juga sering ketemu kan? Jadi ya apa-apa kita ceritain aja semuanya sih gitu. Hai. Hai. Mami. Hai. Hai. Mami. Mami. Kok temen-temennya masih berondong semua? Ini temen-temen anak saya, Mi. Oh gitu? Kapan dia punya anak aja? Mami ketal nih. Mami tau. Lu kan belum nikah sama Maya? Ada kamar mana. Adopsi. Adopsi. Apa kabar? Aldi, Kiki. Ini kan anak Benz. Kau om si R. Mami, om. Halo om. Mami. Baik. 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 Gimana sih Om Andre? Mami tau lagunya yang ini? Ini yang ini. Engkau bidadari jatuh dari surga. Eh, 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 Eh. Lainnya. Ya gitu lagunya. Lainnya banyak. Lainnya sekali. Yang penguatnya kan. Saya lagi ingat sama Mang Aib misalnya. Ngomong-ngomong kalian kan seneng traveling. Katanya belum lama dari Eropa ya? Di syuting, gimana? Shuting ya? Shuting atau jalan-jalan. Shuting. Shuting sambil jalan-jalan lah. Oh baru itu, katanya disana pengalaman apa sih yang paling menarik disana? Disana kita cemang berlima ya Bang ya. Aku berdua sama dari tiga orang TV, jadi ngetampau orang tua gitu, backtrackeran aja. Oh gitu. Emang kalian udah bisa sendiri? Kamu emang pada kemana? Di rumah. Oh di rumah. Udah berapa lama gak ketemu sama orang tua? Udah. Ini bukan penyakuan anak yang, iya bangun kan dong. Tiap hari gak ketemu, Lek. Gak ikut maksudnya gitu. Gak ikut, iya. Berarti kalian sekarang udah bisa sendiri ya, gak sama mamah lagi kemana-mana. Itu ada mamahnya di belakang? Ada, kamu ada? Ada di belakang. Enggak, enggak ada. Enggak ada. Lah yang tadi mama siapa ya? Sekalian. Tadi kenal kamu maksudnya? Saya mamahnya Kiki, ya beneran gitu. Eh kok serang kok. Kok serang? Siapa ya? Itu mamahnya si Kiki Lepek. Eh, katanya Kiki. Kiki disana pernah ketinggalan koper ya? Kok bisa? Iya bener. Kok bisa ketinggalan koper? Emang kamu kemana kopernya bisa ketinggalan? Ya bisa aja nih. Kok menurut kenapa sih? Lu bisa jawab kan? Lu bisa jawab. Tapi sakit tinggalan ceritain dong. Iya jadi, oh kok lagi makan di kayak di satu restoran gitu. Yang kita harus buru-buru. Itu bawa tas kan. Karena kan kita perjalanan dari pagi sampai malam. Terus abis itu gitu kita naik bus. Eh ketinggalan tempat makan. Oh gitu. Ketemu lagi gak tasnya? Ketemu lagi. Ketemu lagi ya? Masih disitu, tetap disitu. Saya yang ambil itu. Padahal. Saya barengin lagi. Orang-orangnya jujur disana. Padahal banyak orang disana. Oh gitu. Nah itu harus dicontoh. Iya betul. Disini mah duit goceng juga kan? Duit goceng. Gila ya bener banget. Ada disini. Disana mah ya barang yang kita maha aja. Yang gendianya. Itu harus dicontoh tuh ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita ya. Amin ya. Kalau nemu apa-apa itu ambil aja dulu. Gue le. Semangin dong. Ini gue bukan sombong. Gue kan udah keliling dunia ya. Itu kalau lagi sama anak-anak gue nih. Kan ada tau stroller kan? Stroller yang dorongan buat bayi. Itu kalau kita main di satu area. Atau kita lagi belanja. Kita taruh aja tuh di pinggir toko. Atau di mana gitu yang agama. Gak bakal hilang nek. Disitu orang sana tuh menghargai banget. Jadi walaupun itu strollernya harganya mahal kayak atau apa kayak tetep aman. Coba kalau disini. Taruh aja sembarangan. Mayan buat beli HP nih. Itu tuh mesti dicontoh ya. Ya kayak begitu ya kalian ya. Iya. Ingat itu. Iya. Ngapain lu makan? Kita. Tadi mami abis daftar. Ada acara karnaval di kelurahan. Obat acartan baru. Iya. Tadi nanti suruhnya juga ikutan ya. Oh saya juga mau? Iya. Kita nanti pakai baju gitu yang apa macem-macem. Karena kita ada karnaval. Iya. Yang rame-rame gitu. Saya mau baju ini punya ipin-upin lah. Iya. Nanti mami siapin ya baju ipin-upin. Lu kan udah tua deh. Gak udah tua. Nanti biarin. Disini mah gue masih manja. Cari lemah. Karnaval tuh boleh baju apa aja. Boleh. Mami siapin dulu bajunya. Plas Gordon ada yang ngemi? Ada. Ada. Ada yang masih mau ditanyain. Ada dong. Silahkan. Iqbal. Ya. Ngefans sama seseorang ya. Siapa om. Katanya kamu ngefans banget sama Raisa. Oh iya om. Kenapa sih kamu suka mariasi Raisa apa? Karena cewek cantik. Iya dia cantik kan. Terus ya kalau suara ya. Terus 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 terus. Iya ngefans aja gitu dengan personalitinya humble kayak gitu. Oh gitu ya. Udah pernah ketemu sama Raisa? Pernah om malam. Hah? Pernah. Pernah. Seandainya kalau Raisa datang kesini hari ini kamu mau apain? Wah. Ini ketawa dulu. Yang pertama yang akan kamu lakukan? Emang ada? Emang ada? Ada. Mau gak? Mau loh. Yang pertama kamu lakukan apa ketika ketemu sama Raisa? Diam doang sih gak tau mau ngapain mesti ingung. Kok gak tau kan kamu ngefans banget mungkin ada sesuatu pengen apa gitu. Pengen. Pengen ya bilang ngefans gitu. Udah pernah ketemu sih sebenernya. Cuma ya gitu. Udah berapa lama gak gitu? Berapa lama? Enggak maksudnya baru-baru ini? Terakhir ketemunya tuh ya mungkin. Ini bukan baru? Ya di tiga bulan lalu lah kayaknya sekitar tiga atau empat bulan lalu. Empat bulan yang lalu ya? Orangnya kayak gimana sih? Emang ada ya? Enggak ada. Ini spesial tahun baru loh. Spesial tahun baru nih. Orangnya kayak gimana? Kalau dateng mau ikbal apain ini? Ya gak diapain. Bahasanya kayak enak banget mau diapain. Iqbal apain. Maksudnya kan mau dikasih senyuman, mau dikasih pelukan atau apa. Dicubit gitu. Kayak saya kan dulu saya nge-pans banget sama Mali. Jadi hal pertama yang pengen gue lakukan itu getok palanya. Udah. Udah saya lakukan itu. Karena penggemar itu bebas. Oh ya. Udah saya ini. Nih saya aja kenapa saya dipotong begini. Dulu ada banyak orang yang mau ketemu saya itu gak ada satu aja. Pengen jamak rambut. Pas begitu datang. Makanya saya foto. Oh gitu. Ada ceritanya ya. Coba. Dulu katanya pernah ngasih duran sama Risa. Pernah. Iya pernah. Kenapa kok segitu? Itu enggak. Jadi waktu itu lagi shooting TV gitu kan. Terus. Duran udah rental apa? Duran. Terus jadi dikasih challenge gitu. Jadi pas di Jakarta. Itu kan kita diketemunya di Pekanbaru tuh. Satu. Satu kota gitu kan. Terus yaudah. Akhirnya pas di Jakarta aku udah. Nah nanti kalau gue ketemu sama Risa. Nanti bakal gue kasih durannya. Gue bakal ngobrol yang panjang. Itu masih di Jakarta belum ketemu. Cuma pas udah ketemu yaudah aku kikuk aja gitu diem. Enggak berani ngobrol sama dia kayak gitu. Akhirnya dikasih challenge contoh kasih duran. Jadi kita beli duran gitu. Akhirnya kita kasih ke dia kayak gitu. Oke kalau begitu jangan menunggu berlama-lama. Kita akan langsung undang saja. Inilah dia. Risa. Risa kenapa Tommy Jepisa yang dateng. Halo aku Raisa kaldu ayam. Oh Risa. Ya udah seneng-seneng mau ketemu Raisa. Ini apa gimana sih Ria? Hai kamu kata gak tidurin ke aku ya? Aku gak kaget. Oh iya ya. Coba sini dibenerin dulu kerahnya. Oh gak mau. Gak mau. Raisa benerin dulu ya. Halo Raisa Lovers. Nih gue perasaan kenal ini sama orang. Bentar dulu. Cika nih Cika. Cika lo. Kenapa liatnya dari buka pohon sih? Kan lo ada taylalat disitu tuh nunpuk tuh. Cika aku tidak insya. Ini taylalat. Disini ada apa? Kebo. Aku Raisa. Biduk-biduk Raisa ada dimana Cika lo ah. Aku bisa buktin kalau aku Raisa. Coba buktiin. D minor. D minor. Mau dikasih. Tolong hargain orang mau bernyanyi. Jangan diteriakit. Biarin aja orang mau bagus, orang mau jelek. Yang jelas kita harus menghargai orang. Biarin dia bernyanyi. Biarin. Kasian dia. Bukannya saya menghargai pak. Dia pelagunya minta aku D minor. Nyanyi kemana aja. Ya gak maaf pak. Setiap manusia itu pasti melakukan sebuah kesalahan. Intinya kita back to basic kembali ke diri kita. Apakah kita sudah benar? Oh iya betul. Oh iya betul. Ayo silahkan. Silahkan. Mengapa engkau Waktu itu Tepuk tanganin. Tepuk tanganin. Tepuk tanganin. Tepuk tanganin. Mengapa Tepuk tanganin. Waktu itu Putus kati. Tepuk dulu. Tepuk dulu. Kayaknya yang pas Mbak Raisa lagunya yang gini. Mengapa Aku begini. Tepuk tanganin. Tepuk tanganin. Tepuk tanganin. Tepuk tanganin. Sebentar sebentar. Maaf. Ini maaf ya Cika sebelum saya minta maaf. Iya Bang Andre. Cika pernah gak berpikir Kalau Merasa malu gitu. Coba dia jawab dulu. Coba. Perlu jawab. Iya. Malu kenapa? Coba kamu berpikir. Coba. Kamu renungkan dalam-dalam gitu loh Kamu dateng Terus jadi Raisa Terus nyanyi kamu gak bener gitu Kamu coba kamu renungkan lah Ini tahun baru loh Ini tahun baru loh Harusnya suara kamu juga baru Masa dari dulu kamu begitu terus Coba Udah makan loh Ini harus diklarifikasi Udah mandi Kenapa kamu merasa begitu Ya awalnya kan saya gak sangat Terus Ya saya sih Cuman diiming-imingi aja Kenapa mau Ya katanya kalo di ibu kota itu Semuanya kan jadi serba muda Ya waktu itu sih Dipaksa sama paman saya Kenapa kamu suka naik motor sore-sore Ya kan saya cuman diajak sama temen saya aja Kamu naik motor bertiga ya Iya Naik motor bertiga Terus nyusruk Makanya naik motor jangan bertiga Jadi gimana Emang kamu cape-capehan apa bertiga Kamu merasa bahwa kamu di jebak oleh paman kamu sendiri Ya waktu itu kan Diimi-imi handphone Terus? Ya abis itu kan dibawa ke Jakarta ya Saya mau aja Anda sebagai pamannya Anda merasa Anda menjebak keponakan Anda sendiri? Oh saya tidak Saya langsung aja Karena dia yang mau ikut Ini saya aja panya Gitu Apa beneran penikatan paman Anda? Ya waktu itu kan saya udah izin sama papa saya Anda papanya? Kenapa Anda mengizinkan anak-anak di bawah pamannya? Ya namanya juga Enaknya juga Enaknya juga Enaknya juga Enak aja Silahkan Cika duduk Silahkan duduk ya Duduk disana Eh aku punya sesuatu Ini kan tahun baru Aku tadi bawa sesuatu Ya bentar Aku mau apa? Bentar Bentar Awas jangan naget-nagetin lu Aku lah tahan orangnya Ayo Ayo Orang ada apa-apa Dia kasihnya nagetin begitu Biasa Kambing Apa ini Cika? Wah enak sekali kuenya Tada Tiramisu Enak sekali Enak sekali Ini siapa yang bikin? Siapa yang bikin nih? Sini Ini ambil Ini ambil Ini ambil Ini tiramisu Bener Iya bener Mama Coba nih Itu atasnya apa? Coba Udah segitu juga cukup Ini siapa yang bikin? Iya Makasih loh Eh Apa kabar? Eh Kan belum ditawarin Nggak belum ditawarin Eh iya ya Lupa Cika makasih loh Kita bikin Kita bikin Ini apa Coba namanya? Nggak tau Kita biang Aku udah kasih tau Ya minum Anis yutuh Ini banget gini sama aku Tidak Tidak Itu bawa apa Berapa? Talan dulu Talan dulu Baru ngobrol Tidak enak Tidak enak Getuk 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 Tidak tau sih apaan ini Tidak ketuk Bukan Bukan Udah lama Dari Reni ya? Iya Dari Reni? Bukan Saudin aja Iya Iya Jambung sekarang Tahun baru Gue RT-nya sini Ih ngele Maksud gue gini Gue mau kerja meriah Itu di lingkungan kita Disini Lek Iya Ini maksud gue nih Di lingkungan kita Kita mau bikin meriah Di sini Karena apa? Nanti tahun baru nih Tadi Mami udah ngomong Mami mau ikutan Itu apa Perlombaan itu Karena apa itu? Gue soal bukan apa Duit gue Kalau gue nggak begini Nggak habis Makanya gue mau ngabisin duit gue Sombong Minta ampun Makan aja yang ikut disini Supaya ada penukaran baru lagi Duit baru Macu Duit yang lama Keluarin Terus maksud dan tujuannya PRT? Gue ingin memberi hadiah Kepada warga kita Iya Lu denger gue ngomong Dengar ini denger Terusin terusin Dengar Gue mau bikin meriah Semeriah menianya Tahun baru ini Bagus dong Kok jelek Bagus Ini apa? Duit Siapa yang ngomong Nggak ngomong Ini nih Udah simpan Udah lama Nggak lama Nggak lama Ini yang lama nih Udah ada yang gue lukan Oh Dati lama banget Ini yang gue bawa nih Terusnya di kulkas Oh di kulkas masih banyak Ini duit PRT ini semuanya Ini duit PRT Uang kas RT ini Wah jangan Kalau kas RT Matung ter korupsi namanya Nggak boleh Ntar diikutin Sama orang-orang Gitu Duit? Iya duit Saya tahu Pak RT gak suruh Masih direni aja ya Masih direni Apa gak main-main kan deket Main kemana? Gimana pak? Ya kemana kayak main Kirain suruh main kerumahnya RT itu kotor Aku baresin ya Benyian Eh ngomong-ngomong Gak cuma video doang Iya Gak saya tahu Arda Iya Iya Eh Iya Eh Tira Oke Oke Bukan begitu Saya mau membacakan dulu Quiz Twitter Bapak Mirsa di rumah Cika Bantuin Cik Raisa bantuin ya Iya Cika aja Oh iya Cika ya Silahkan Queen Harapan kamu yang paling unik Dan yang paling kamu inginkan Di tahun depan 2000 Aduh Mantap Oke Contohnya Contohnya nih Saya mau banget Menyelam dibunakin bareng Ad Yanti Bohai Dan menyatakan cinta Ya Mention kemana? Mention ke Kang Sulema eh Iya Mention ke Ad ini underscore Talkshow Dengan hashtag Ad Dengan hashtag Ini Talkshow Net New Year New Year Cika asli dari Korea ya Kalau gak salah Kalau disini aja Bahasa Koreanya apa? Nye-nye-sew I-I-SAM-SA-U Disini weng Ayah Ada apa nak? Aku mau main bola dong Main comberan aja Jangan buka Tumabuk Terima kasih